Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan semuanya Apa kabarnya hari ini Bertemu lagi bersama saya Fitra Ramadian di Oke kali ini saya akan Membagikan tutorial kepada kawan-kawan semua Yaitu bagaimana Cara membuat meeting Di zoom Jadi cara membuat ID meeting di zoom Sebagai kawan-kawan yang ingin mengajar Pembelajaran yang sedang daring sekarang ini Jadi langkah baiknya Kawan-kawan yang belum tahu dan ingin belajar Tentang zoom, membuat zoom meeting Saksikan video ini sampai selesai Oke kawan-kawan yang baru bergabung Di channel ini Bantu saya untuk subscribe ya Channel ini kawan-kawan Kemudian kawan-kawan jangan lupa untuk Bunyikan loncengnya Agar kawan-kawan yang pertama kali Akan mendapatkan notifikasi setiap video yang saya update Dan jangan lupa juga like video ini Kawan-kawan sebanyak-banyaknya Oke langsung saja kawan-kawan Jadi pertama adalah kawan-kawan harus Membuka Ya membuka zoom meetingnya Ya jadi zoom meetingnya kawan-kawan buka Nah kemudian Ya Kawan-kawan pertama Kemudian new meeting ya New meeting Oke seperti ini kawan-kawan ya New meeting Nah sticknya muncul seperti ini Kawan-kawan ya Muncul seperti ini Kawan-kawan yang perlu perhatikan itu adalah Di sini ya Klik di sini Nah di sini kan akan muncul saya Artinya sebagai host ya Nah kemudian Bagaimana cara untuk Membagikan link zoom kita Nah di invite di sini Kemudian coffee Invitation Artinya di sini kan ada dua kawan-kawan ya Ada coffee invite link Kemudian ada coffee Coffee invitation Nah kita coffee invitation Nah kemudian Kawan-kawan bukan notepad Artinya bukan notepad Agar kawan-kawan bisa Mau copy paste-nya Copy paste-nya Nah oke kita coba Oke Nah jadi sudah jadi kawan-kawan Sudah jadi Untuk ID meetingnya Nah ini link zoomnya Ya Link zoomnya Kemudian ini ID meetingnya Kemudian ini passwordnya Oke Nah begitu kawan-kawan Ya Cara membuat ID meeting zoom Di laptop Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Saya akan cari Saya akan carikan kawan-kawan semua adalah Bagaimana kita membuat ID meeting Di HP Ya Lepas HP Oke selesai video ini Sampai selesai kawan-kawan Kita pada langkah kedua Kita pada langkah kedua Cara membuat ID meeting Zoom di HP Oke kawan-kawan Selanjutnya yang kecara kedua adalah Kita cara membuat ID meeting zoom Lewat HP ya Oke kita klik Aplikasi zoomnya Kemudian Kita disini Ya Akan New meeting ya Kawan-kawan ya New meeting Kemudian Video diokikan boleh Tidak pun tidak apa-apa Misalkan ya Start meeting Oke Oke And under meeting Oke jadi kawan-kawan Setelah ini Kawan-kawan langsung Klik Invite Ya Pasti sepan Kemudian Kawan-kawan Klik invite Ya Jadi setelah klik invite Disini kawan-kawan Akan melihat Beberapa pesan Dan sebagainya Untuk di share Kemudian Kawan-kawan bisa copy Invite link Copy invite link Kemudian Kawan-kawan klik Copy invite link Nah Setelah itu Ketika kawan-kawan klik Maka Kawan-kawan copy paste Di Tempat mana kawan-kawan Yang ingin kawan-kawan Copy paste Misalnya di pesan boleh Di WA boleh Dan di catatan juga boleh Saya contohan Misalnya di pesan ya Kawan-kawan ya Nah Misalkan Saya klik di pesan Kemudian pesan baru Kemudian saya Paste kan Klik Mending paste Nah Seperti ini kawan-kawan Seperti inilah kawan-kawan Cara membuat Meeting Zoom Lewat HP Jadi cukup singkat Mudah Dan Simple Nah begitu Kawan-kawan ya Jadi Ya Ya Begitu Cara Artinya Cara Membuat Meeting Zoom Ya Lewat HP Dan lewat laptop Ya Kawan-kawan bisa Mengaplikasikan Kepada Mahasiswa Kepada Orang Yang Kawan-kawan Ingin Untuk Meeting Zoom Ya Oke Seperti itu Oke terima kasih Buat kalian Sudah menonton video ini Sebelum selesai Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati